Intro Hari pertama pemberlakuan pembelajaran tetap muka di Kabupaten Sumedang khususnya di SMA Negeri 1 Sumedang terlihat dengan serius dan ketat. Kepala SMA Negeri 1 Sumedang Haji Dadang Kusmara mengatakan pihaknya mengucapkan syukur bahwa sekolahnya hari ini mencoba pembelajaran tetap muka sekala terbatas. Dijelaskannya pembelajaran tetap muka sekala terbatas ini didahulukan untuk kelas 10 karena mereka termasuk siswa baru dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang sangat ketat. Yang pertama syukur Alhamdulillah tentunya kita sampaikan bahwa hari ini SMA 1 Sumedang mencoba untuk melaksanakan PTM dalam sekala terbatas. Hari pertama ini setelah diperpal kemarin oleh cabang dinas pendidikan, kemudian kesatuan hudus tugas COVID-19, cuma satu, izinkan untuk melaksanakan kegiatan PTM terbatas. Nah minggu ini kita coba untuk anak-anak kelas 10 karena itu yang lebih didahulukan karena anak-anak kelas 10 itu termasuk yang relatif baru saja tercatat sebagai sesuai SMA 1. Walaupun sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tetapi dengan modal belajar di rumah beberapa minggu yang lalu hari ini Alhamdulillah SMA 1 mulai melaksanakan kegiatan tetap muka dengan menerapkan protokol COVID-19 secara ketat lah insya Allah. Kita mulai dari masuk anak-anak di tes suhu tubuh, melaksanakan profes, di tes suhu tangan, bahkan di setiap ruangan di depan kelas juga dipersiapkan meja untuk hansan-hansan. Seperti yang barangkali ditunggu-tunggu dan menjadi kerinduan masyarakat, menggunakan kerinduan semua pihak untuk anak-anak bisa kembali masuk ke lingkungan belajarnya di kampus, di sekolah. Alhamdulillah hari ini kita coba mulai. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala apa-apa, tidak ada hal-hal yang menjadi sesuatu yang bisa mengeratkan atau menjadikan PTM ini harus di-off-kan lagi gitu ya. Tetapi walaupun demikian, sekolah tetap mempersiapkan. Mulai dari ruang KS, tata sedemikian rupa, kemudian ruang isolasi. Jadi kalau-kalau ada anak yang sakit, bahkan kita kerjasama juga dengan kuskesmas, hari ini juga petugas dari kuskesmas yang ada di ruang KS untuk menangani kasus-kasus lah kalau terjadi sesuatu di sekolah karena anak sakit atau dikhawatirkan terkapar dan sebagainya. Tapi insya Allah yang sudah masuk ke sekolah ini sudah dites berdasarkan protokol itu. Nah untuk hari pertama kita coba untuk kelas 10, setengah dari jumlah kelas 10, 50 persen dari jumlah anak-anak kelas 10. Kita coba hari ini untuk mulai melakukan pembelajaran dengan protokol kesehatan. Nah besok, separohnya lagi kena jumlah siswa SMA 1 Semedang ini untuk kelas 10 kan lebih dari 400 orang ya. Empatnya 432 barang-barangnya. Jadi 216 sekarang bisa masuk. Untuknya dengan izin orang tua dan sebagainya bisa menerapkan kelihatan dan tetap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Kita bagi dua untuk sekarang yang kelompok A. Kelompok A itu maksudnya gini, jadi satu kelas jumlah 36 orang. Kesehatan 1 sampai 18, nomor 1 sampai 18 hari ini, 19 sampai 36 besok. Berarti usahanya kembali ke yang sekarang masuk di rumah. Nah yang di rumah tetap melaksanakan kegiatan BDR, mengikuti dengan yang terjadi di sekolah. Itu barangkali. Demikian, Abinang Ferry dan Iwan Ingkig melaporkan.